Intro Untuk mengajarkan kepada Nabi, ya Rasulullah saja di ajarkan Ya karena harus kita asalnya gak tau apa-apa Rasulullah s.a.w pun terus beliau bisa diberi ilmu oleh Allah s.w.t Bahkan Rasulullah s.a.w diperintah oleh Allah di surat Toha Ucapkan Muhammad, wahai roh tambahkan untukku ilmu Rasulullah s.a.w diperintahkan oleh Allah s.w.t untuk berdoa dengan doa ini Enggak dikatakan Rabbi zidni mala, Rabbi zidni ahla Ya Allah tambahkanlah untukku harta Tambahkanlah untukku keluarga Enggak Rabbi zidni ilmah Ya Allah tambahkanlah untukku ilmu Ya gak pernah cukup Seorang muslim dia gak boleh pernah merasa cukup dari ilmu agama 100 tahun umur kita belajar ilmu agama Hanya sepempat dari satu bidang ilmu saja tidak kita kuasai Satu bidang ilmu Misalnya ilmu Ilmu salah hadis Ya Ada ilmu alat Ilmu na'unya, balagohnya, syarafnya Ada ilmu usul fikihnya Ada ilmu salah hadisnya Ada kuaitul fiqiyahnya Ini ilmu-ilmu alat Belum ilmu inti Ilmu inti adalah Aqidah, fikih, akhlak, adab, tafsir Nah Nah jadi gak pernah Jangan pernah merasa cukup dari belajar ilmu agama Rasulullah s.a.w. sampai beliau wafat pun tetap beliau berdoa Rabbi zidni ilmah Nah kemudian di keesokan harinya Jibril alaih insalat wa s.a.w. mendatangi kembali nabi s.a.w. di sholat di waktu Rasulullah menunggu sudah di awal waktu Kemudian Jibril datang di akhir waktu dhuhr Kapan berakhir waktu dhuhr? Ketika panjang bayangan sama dengan tinggi benda Berarti kapan itu Pak? Awal masuk waktu asar Gitu Pak ya Jadi sesaat sebelum panjang bayangan sama dengan tinggi benda Itu akhir waktu dhuhr Nah kemudian Akhir waktu asar itu ada tiga Disebutkan oleh Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah s.a.w. dalam syarah sohih muslim Al-Imam Al-Nawawi Malah beliau apa? Imam Al-Nawawi Malah beliau adalah syafi'i Bahkan atas sebab kitab beliau Al-Majmur Ini kitab luar biasa Kalau seandainya selesai beliau tulis Tidak ada kitab fikir yang bisa menyaingi beliau Tetapi beliau wafat sebelum beliau menyelesaikan kitab tersebut Umur beliau 40 tahun Al-Imam Al-Nawawi Tetapi kitab beliau Beri'atu sholihin Al-Imam Al-Nawawi Ini tipis-tipis Ini tadi Majmur segini kitabnya Belum lagi syarah sohih muslim Itu umur beliau 40 tahun 200 tahun umur seorang sekarang Belum tentu bisa menulis seperti yang ditulis oleh Al-Imam Al-Nawawi Berkah yang Allah berikan pada umur Al-Imam Al-Nawawi Beliau antara belajar, mengajar, dan menulis Belajar, mengajar, dan menulis Itu yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Nawawi Nah Beliau dalam syarah sohih muslim Dalam penjelasan sohih muslim Beliau menjelaskan bahwasannya Akhir waktu asal itu ada tiga Yang berdasarkan hadit-hadit Nabi SAW Yang pertama adalah Yang pertama adalah Yang pertama adalah Apabila panjang bayangan Dua kali tinggi benda Panjang bayangan kan maka hari semakin Ke arah barat ya Pak ya Berarti kan Bayangan semakin memanjang ke timur Nah kita pakai tali tadi Kalau panjang bayangan sudah dua kali tinggi benda Di ikat gitu Pak ya Kalau panjang bayangan sudah dua kali tinggi benda Habis waktu syarat asal Yang pertama Yang kedua Beliau mengatakan Ketika langit sudah menguning betul Kan kalau matahari sebelum tegelam Kan langit kuning sekali Pak ya Nah kalau langit sudah menguning betul Maka sudah habis waktu asal Yang ketiga Ketika lingkaran matahari semuanya terbenam di ufuk Ufuk barat Ketika lingkaran matahari terbenam di ufuk barat Itu berakhir waktu syarat asal Jadi ada tiga Gimana maksudnya Jadi Seseorang itu dia tidak boleh menunda syarat Sampai panjang bayangan Lebih dari Dua kali tinggi benda Yang misalnya ada bulur Seseorang dia Sedang apa ya Misalnya sedang Dokter Sedang bedah Usahakan sampai sebelum Sebelum berakhir waktu asal tadi Tapi kalau memang Dokter tersebut Sebagian kan operasi sampai tujuh jam Sampai tujuh jam Sampai Apa namanya Ya udah lewat lah waktu syarat Nah seperti ini Kalau dia tidak bisa syarat sebentar Dengan keadaan yang Sebisa dia Ya Maka layu Faktatullah Bertaqolah semang-semang kemampuan kalian Kata Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian Berakhir Waktu maghrib Ketika mega merah di langit hilang Berarti di awal waktu syarat Isya Nah akhir sholat isya Sampai subuh Sampai pertengahan malam Sampai pertengahan malam Tengah malam Tengah jam berapa Setuk hubur 12 jam setelah hubur 12 jam setelah hubur Awal sholat dua Ya 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 Jadi Pertengahan malam itu adalah Maghrib awal malam Maghrib Sama subuh awal hari Itu dibagi dua Waktu subuh Dengan waktu maghrib Diambil pertengahannya Ya Jam sebelasan Maghrib dengan subuh dibagi dua Misalnya subuh jam berapa ini Jam empat Maghrib jam enam Misalnya Pertengahannya jam Sebelas Jam sebelas Jadi kan tergantung Nanti kadang maghribnya Mundur Kadang Pertengahan antara maghrib Dengan subuh Itu dikatakan Tengah malam Itu waktu berakhir Sholat Isya Dan memang Rasulullah S.A.W. Beliau Terpernah Beliau Sholat Isya itu Hampir tengah malam Hampir tengah malam Kata Rasulullah Andai kadaku tidak Memberatkan umatku Maka aku akan Perintahkan mereka Untuk sholat Di waktu ini Sholat Isya itu Sudah semalam Ya Pahalanya lebih besar Tetapi Gak mungkin Kita karena ikut Jamaah Kita ikut Sholat berjamaah Bersama imam Laki-laki Akil Balil Mungkin Sholat berjamaah Di masjid Kata Rasulullah S.A.W. Aku telah berkeinginan Menyuruh seseorang Untuk mengimami jamaah Kemudian Aku pergi bersama Orang-orang Membawa obor Aku membakar Rumah orang-orang Yang tidak Sholat berjamaah Ini hadisnya Di Bukhari Dan Muslim Mutafakun Ale Ya Kira-kira Gimana nih Pak Ya Hadisnya Di Soeh Bukhari Ke Soeh Muslim Kemudian Para ulama Kebanyakan Ulama-ulama Hanabilah Ya Mereka yang mengatakan Sholat Berjamaah Bagi laki-laki Itu wajib Dengan dalil ini Yang pertama Yang kedua Ayat Al-Quran Sholat Sholat Berjamaah Perintah Dari Allah Yang ketiga Ada Sholat Khauf Apa itu Sholat Khauf Khauf Sholat Di saat Genting Di saat Ada Takut Perang Di sana Ketika perang Rasulullah Ketika perang Sebelum perang Atau setelah selesai perang Itu sholat berjamaah Selalu menjaga Sholat berjamaah Andai kan di saat Gerding Di saat Panik Seperti itu Tetap dikerjakan Sholat berjamaah Apalagi di saat Kita sedang Aman Di saat kita sedang Tenang-tenangnya Tentunya lebih wajib lagi Untuk menjaga sholat Berjamaah Ya kemudian Yang keempat Dalil seorang Buta Yang datang kepada Nabi Sholat Dan berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya di Madinah ini Masih banyak Binatang-binatang Berbisa Masih banyak juga Hewan buasnya Dan ada Alelan air Ada sholokan Antara aku dengan Masjid Nabawi Boleh aku sholat di rumah Ya Rasulullah Kata Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Apakah aku mendengar Akan Ya aku mendengar Ya Rasulullah Ta'ajid Datang Sekalipun Dia putar Tidak ada yang menuntut Tidak ada yang menuntut Ukur masjid Tetap datang Kata Rasulullah Untuk sholat Berjamaah Di masjid Nah Jadi Tadi kita baru sampai Ke akhir sholat Isya Nah ini Waktu ikhtiar Waktu lapang Seorang imam Waktu lapang Seorang imam Untuk Mengerjakan sholat isya Boleh dia sampai sebelum Pertengahan malam Nah waktu ikhtiar Waktu dalurat Itu sampai Masuknya Awal waktu sholat Subuh Ya ketika terbit Fajar Sohid tadi Nah Akhir sholat subuh Kapan Kapan Waktu akhir Sholat subuh Ya Ketika Betul Ketika terbit Matahari Semua lingkaran Matahari Di ufuk timur Terbit Sudah berakhir Sholat Subuh Ya dia yang Mengakhirkan sholat Sampai terbit Betul matahari Udah gak bisa Dia sengaja Sengaja Menyalakan Bekernya Jam tujuh Ya Ngawada Misalnya Jam setengah Empat Baru tidur Dipasang Beker jam tujuh Sudah keluar Waktu sholat Subuh Dia gak bisa Mengkodok Gak ada Kodok Sholat Yang ditinggalkan Dengan sengaja Ada orang Yang meninggalkan Sholat Karena malas Apakah setelah Dia bertobat Kemudian Dia mengkodok Sholat tersebut Tidak ada Ya Tidak Bisa Sholat Dikodok Apabila Ditinggalkan Dengan sengaja Yang bisa Dikodok Kata Rasulullah S.A.W Man Nama An sholat Au Nasiya Anha Fakafaratuh Fakafaratuh Hina Dakaraha Siapa yang Seseorang Tertidur Sampai Terluputkan Sholat Atau Dia lupa Maka Kefarahnya Penggugur Dosanya Adalah Dia sholat Kapan Dia ingat Tidak ada Dalil Bagi Seseorang Yang Dia meninggalkan Sholat Dengan sengaja Kemudian Dia mengkodok Sholatnya Ada Sholat setahun Kemudian Pas Sudah Toba Kemudian Dia Perkirakan Berapa Sekali Sholat Ada Toba Kalau Sudah Sholat 10 tahun Kemudian 10 tahun Satu Hari Lima Kali Satu Tahun Ada 360 Lima Kali 360 Berapa Sakit Kali Satu Tahun Sabar Reku Sholat Ada Jadi Toba Cenet Memang Tidak ada Dalilnya Seseorang Untuk Mengkodok Sholat Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja Hanya Bertobat Kepada Allah Dia Hanya Bertobat Kepada Allah Meninggalkan Kuasa Ramadan Dengan Sengaja Tidak ada Dia Mengkodok Kuasa Ramadan Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja Dia Hanya Bertobat Kepada Allah Karena Tidak ada Dalil Hanya Tobat Dia Bermaksiat Seperti Dia Melakukan Zina Seperti Dia Melakukan Minum Khamar Seperti Dia Berjudi Hanya Bertobat Kita Kita Kembali Nah Ini Untuk Waktu Waktu Sholat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Sholat Lima Waktu Di Awal Turun Perintah Sholat Lima Waktu Tersebut Semua Sholat Dua Rokahan Subuh Duhur Asar Maghrib Isyad Semuanya Dua Rokahan Kemana Kemana Qiblatnya Ketika Rasulullah Masih Di Mekah Sebelum Hijrah Qiblat Beliau Dua Menjadikan Kakbah Jadi Kakbah Dengan Baitul Magdis Lurus Jadi Berada Di Selatan Kakbah Berada Di Selatan Kakbah Menjadikan Kakbah Dengan Baitul Magdis Itu Satu Arah Kemudian Ketika Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Hijrah Kemadinah Ketika Rasulullah Sallallahu Hijrah Kemadinah Barulah Disana Ditambah Jumlah Rukaat Salat Lima Waktu Dukur Asal Isya Menjadi Empat Rukaat Magrib Menjadi Tiga Rukaat Kata Kata Aisyah Ini Semua Ada Di Sahih Bukhari Ini Semua Ada Di Sahih Al-Bukhari Salat tersebut Kembali Menjadi Dua Rukaat Ketika Seseorang Dia Safar Dan Ditambah Empat Empat Ada Tiga Ketika Dia Mukim Kemudian Bisa Jadi Satu Rukaat Tah Iraha Jangan Seseorang Lagi Subuh Nansar Rukaat Luhur Satu Rukaat Boleh Dikerjakan Luhur Asan Magrib Isya Masing-masing Boleh Satu Rukaat Kapan Itu Safar Tadi Rukaat Mukim Saat Solatul Kha'uf Solatul Kha'uf Ketika Solatul Kha'uf Solat Ketika Perang Rasulullah Sallallahu Sallam Di antara Yang belum Ajar Kepada Kita Jadi Ada Ada Delapan Atau Ada Sembilan Tata Cara Solatul Kha'uf Ya Di dalam Al-Quran Disebutkan Satu Di dalam Al-Quran Disebutkan Satu Cara Di Hadith Nabi Sallallahu Sallam Disebutkan Ada Delapan Atau Sembilan Nah Di antara Solatul Kha'uf Solatul Kha'uf Masing-masing Makmum Itu dikerjakan Cuma Satu Rukaat Ya Jamangan Semuanya Cuma Satu Rukaat Rasulullah Tetap Mengerjakan Dua Rukaat Semuanya Seperti Ya Nah Kemudian Selama 18 17 Sampai 18 Bulan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Di Madinah Qiblatnya Kemana Pak Baitul Maqdis Berarti Kan disini Mekah Disini Madinah Ya Mekah Ini Madinah Seperti ini Kemudian Disini Palestina Berarti Kalau Rasulullah Di Madinah Gak bisa Menjadikan Ka'bah Dengan Tidak Tidak Bisa Menjadikan Ka'bah Dengan Baitul Maqdis Satu Arak Rasulullah Sallallahu Sallallahu Diberitahkan oleh Allah Untuk Menjadikan Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa Sebagai Qiblat Berarti Membelakangi Ka'bah Kan gitu ya Bayar Selama Rasulullah Sallallahu Sallallahu Di Madinah Rasulullah Terus Berdoa Minta Kepada Allah Agar Qiblat Itu Diarahkan Ke Makkah Kalau Syariah Ini Rasulullah Yang bikin Tidak perlu Rasulullah Doa Kepada Allah Langsung Saja Mengarahkan Qiblat Ke arah Makkah Tetapi Karena Syariah Ini Allah Yang bikin Islam Dari awal Sampai Akhirnya Allah Yang Membuatnya Rasulullah Sallallahu 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 Hanya Menyampaikan Ma'alaika Illa Al-Barak Tidak Ada Kewajiban Atas Muhammad Muhammad Kecuali Hanya Menyampaikan Untuk Membuat Syariah Membuat Hukum Membuat Aturan Semua Itu Adalah Allah Allah Yang Membuat Syariah Untuk Kalian Nah Setelah 18 bulan 17 bulan Rasulullah Berdoa Terus Di waktu Malam Kata Allah Di surat Al-Baqarah Mencintai Masjidil Haram Ke Selatan Mereka Masih Menghadap Ke Utara Sahabat Yang Sholat Sengaja Rasulullah Sallallahu Menggunakan Surat Surat Pendek Biasanya Surat Subuh Sebetul Berapa Surat 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 Berapa Ayat Surat Antara 60 Sampai 100 Ayat Surat As-Sajadah Yang Satu Lembar Setengah Itu Hitungannya 30 Ayat Surat As-Sajadah Satu Lembar Setengah Berarti Kalau 60 Tiga Lembar Kalau Seratus lima lembar, lima lembar setengah juz dua setengah lembar, seperempat juz, itu yang Rasulullah baca setiap subuh ya Pak ya, sholat subuh adalah sholat bacaannya paling panjang setengahnya adalah duhur duhur dari 30 sampai 50 ayat setengahnya adalah kasar antara 15 sampai 25 ayat ya, nah jadi Rasulullah s.a.w berbeda dari bacaan biasanya, Rasulullah baca surat pendek, kemudian sahabat yang sudah sholat bersama Nabi s.a.w mereka pulang ke rumah-rumah mereka melewati masjid Qiblatid melewati masjid Kuba kemudian, di saat mereka sedang sholat itu diingatkan pada malam tadi telah turun kepada Nabi s.a.w ayat tentang untuk mengarahkan Qiblat ke arah masjidil haram arahkanlah Qiblat Qiblat kalian ke arah masjidil haram berarti yang asalnya ya jadi 180 lajat yang asalnya menghadap masjidil aksor menjadi yang asalnya menghadap ke utara menjadi menghadap ke selatan yang ibang yang asalnya di depan menjadi ke belakang di trombosi jamaah nah itulah dikatakan masjid Qiblatid masjid Qiblatid itu dalam satu sholat menghadap dua Qiblat Qiblatid dan masjid Kuba pun katakan masjid Qiblatid juga insyaAllah kita lanjutkan pada Nabi s.a.w alhamdulillah salamu 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 alhamdulillah Terima kasih.